Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wadin Ashadu an la ilaha illallah wa daura sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya abadah Qalallahu ta'ala fil quranil karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usyiam Kama kutiba ala ladhina minqobalikum la'alakum tatakun Pendengar dan pemirsa Bahagia kan tiba rahimahkumullah Alhamdulillah puji dan syukur Mari bersama-sama kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa di kesempatan menjelang buka puasa ini Allah senantiasa melimpahkan nikmat iman Sehat kepada kita semuanya Sehingga kita bisa menjalani kegiatan ibadah shoum Di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan yang berbahagia ini Mari sejenak kita tinggalkan aktivitas keduniaan kita Sejenak kita rehat dari kesibukan-kesibukan sehari penuh memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kita Untuk mendekatkan diri kepada Allah Untuk bersiap-siap menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah Yang sungguh sangat besar pahalanya di bulan Ramadan ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami akan menyampaikan satu tema terkait dengan dua kenikmatan orang berpuasa Pendengar dan pemirsa bahagia kantiba rohimahumullah Dari sisi bahasa nikmat itu adalah satu kebaikan Yang diterima oleh seseorang Baik itu berupa material ataupun non-material Harta itu nikmat Kedudukan pangkat itu nikmat Sehat itu nikmat Iman itu nikmat Islam itu juga nikmat Maka dengan kenikmatan yang kita terima sebagai orang yang beriman itu Tentu semuanya bermuara kepada satu capaian Bahwa kenikmatan itu adalah kenikmatan yang hakiki nanti di hadapan Allah SWT Kalau kita memakai kacamata agama dengan baik dan benar Tentu kata kuncinya kita harus tahu dulu Apa yang dituntunkan oleh Allah dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Dalam konteks berpuasa ini kami sampaikan salah satu hadis Yang diriwayatkan oleh muslim Yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW Kullu amal libeni adama yudo'afu Alhasanatu asru amsaliha Ila sab'i mi atidikfin Kulallahu azzawajalla Ila shawma Fa'innahu li Dari Abu Hurairah RA Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Setiap amal kebaikan anak Adam dilipat gandakan pahalanya Satu kebaikan diberi balasan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Allah azzawajalla berfirman kecuali puasa Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya Ia meninggalkan sahwatnya dan makannya karena aku Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan Yang dirasakannya yaitu gembira ketika berbuka Dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Lebih harum daripada bau minyak kasturi Dari hadis ini kalau kita pahami ada dua keistimauan Ada dua keistimauan yang bisa kita ambil ibroh Kita ambil pelajaran yang nanti akan memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT Yang pertama Setiap amal kebaikan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya Yaitu satu kebaikan diberi balasan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat Ini satu kabar yang gembira kan Manusia itu didominasi oleh sahwat Manusia itu didominasi oleh keinginan-keinginan yang untuk diperturutkan Sementara kita mampu mengekang diri Mampu mengendalikan diri agar itu semua tidak kita perturutkan Maka Allah memberikan kabar gembira kepada kita Setiap kebaikan yang kita kerjakan, kita lakukan Itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT Sementara kesalahan kekilapan kita dihitung sesuai dengan kesalahan yang kita buat Maha besar Allah, maha tinggi Allah yang tahu betul kondisi hamba-hambanya Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus kali Bahkan di dalam salah satu ayat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Allah sampaikan Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan Hartanya di jalan Allah Serupa dengan sebutin benih Yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan gandakan bagi siapa yang digandaki Dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui Itu salah satu contoh kemurahan Allah kepada kita semuanya Di dalam hadis ini secara umum disampaikan Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi tujuh ratus kebaikan Keistimewaan yang kedua dari hadis ini Bahwa Allah sendiri yang akan membalas Pahala amal baik orang-orang yang beriman Mengapa? Karena Ya da'u sahwatahu wa ta'amahu min aj'li Ia meninggalkan sahwatnya Dan makannya karena aku Kuasa itu Satu ibadah privasi Satu ibadah yang hanya kita pelakunya yang tahu Bersama Allah s.w.t Coba kita bayangkan Kalau kita bermain peran Kita berpura-pura Kita bermain sandiwara Seolah-olah kita berpuasa Pada sejatinya tidak Orang lain tidak tahu Orang lain tidak mengerti Kita di dalam rumah Rumah kita ada pakar Pakar dikunci Melalui pintu Pintu dikunci Kita di dalam kamar Kamar dikunci Kita makan, minum Tidak ada yang tahu Tapi Allah tahu Mengapa tidak kita kerjakan? Karena Allah mengawasi Dan kita menjadi bagian-bagian orang yang beriman Kalau itu sudah kita kerjakan Ada pada diri kita Ada pada masing-masing pribadi kita Maka nanti kita bisa merasakan nikmatnya iman Kalau hanya sekedar meninggalkan Dari makan, dari minum Tidak bersetubur dengan suami istri kita Tidak dapatkan apa-apa Sementara alisan kita masih berbicara kasar, kotor Masih mengumpat dan sebagainya Kaki kita masih melangkah di tempat-tempat Yang Allah murkahi Allah tidak ridoi Tidak ada manfaatnya puasa kita sama sekali Maka ini menjadi satu pelajaran Kita akan bisa merasakan nikmatnya, manisnya, sedapnya Karena berpuasa itu Karena kita menjalankan puasa dengan cara yang sempurna Tentu kita bisa berpuasa dengan sempurna Kalau kita mengerti ilmunya Kalau kita sudah mengerti ilmunya Kita mengamalkan dengan ikhlas Semata-mata mencari keriduan dari Allah SWT Maka puasa kita akan bisa dicatat sebagai amal baik Yang nanti akan memperberat timbangan kita di hadapan Allah SWT Itu yang pertama kalau kita mampu meninggalkan semua perkara yang membatalkan puasa Baik yang bersifat material ataupun yang non-material Makan, minum, bersetupu Atau berkata jorok, berkata kotor Itu juga mampu kita tinggalkan Atau yang kedua kita meninggalkan semua yang menyebabkan hilangnya, rusaknya Pahala puasa kita Dari Abu Hurairah RA Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta Maka tidak ada kebutuhan bagi Allah Dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya Artinya kita berpuasa Tetapi perilaku-perilaku menyimpang Kemaksiatan tetap kita lakukan Tidak ada bekasnya sama sekali Tidak ada tinggalannya sama sekali Maka kalau itu kita kerjakan, kita lakukan Maka kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya berpuasa Tidak akan pernah Kan hanya sekedar melazimi Karena sekedar mungkin menjaga vitalitas tubuh kita Hanya mungkin menjaga keutuhan keluarga kita kan gitu Maka kalau kemudian puasa kita itu berprestasi Puasa kita itu dijalankan dengan penuh kesadaran Mengharap ridho dari Allah SWT Maka wajar Kalau kemudian kita akan menemukan Satu kenikmatan Karena kita berpuasa Bagi orang yang berpuasa Ada dua kegembiraan yang dirasakannya Gembira ketika berbuka Dan gembira ketika bertemu dengan Tuhannya Kita berpuasa Kita berpayah-payah Kita menahan haus Menahan lapar Menahan untuk tidak berkumpul Dengan suami atau istri kita Tentu berat Karena sesungguhnya jiwa itu condong Kepada pemenuhan kebutuhan Saya ulangi Saya ulangi Jiwa itu condong pada pemenuhan satu kebutuhan Kita butuh makan Kita butuh minum Kita butuh berkumpul Sudah ada Tanda pada diri kita Kalau itu saatnya harus kita penuhi Tetapi Allah menahan Allah melarang Jangan berpuas Jangan melakukan itu semua Jangan makan Jangan minum Sampai batas waktu yang ditetapkan Ditentukan Itu kan bertentangan Kontradiktif Dengan hasungan jiwa kita Keinginan jiwa kita Tapi kita tahan Maka begitu waktu berbuka Tiba Kita sama-sama mendengar Di kumandangkanya Adan mahrib Bahagia kita Seneng kita Tangan kita pegang gelas Kita baca Bismillahirrohmanirrohim Kita minum Kuas hati kita rasanya Terlontar dari lesan kita Daha badduma'u Wabatala tilunguruku Wasabatal ajaru Insya Allah Daga telah hilang Suatu hari penuh kita beraktivitas Bekerja sesuai dengan kemampuan Dan bidang kita masing-masing Bercapek-capek kita Berlelah-lelah kita Waktunya kita berbuka Kita makan Kita minum Tentu bahagia kita Seneng hati kita Sama Bapak Ibu Kalau kita sebagai petani Kita berkebun Kita punya tanaman di pot Tanaman di sawah dan sebagainya Satu hari Kemudian terkena terik Matahari Tentu layu daunnya Buahnya juga layu Tapi begitu Tentu kita sirami Tentu daun itu akan menjadi Segar kembali Buah itu akan menjadi Segar kembali Itu perumpamaannya Ya Satu kebahagiaan Akan sangat kita rasakan Manakala kita berbuka puasa Karena kita sudah Tidak dilarang lagi Untuk memakannya Meminumnya Nah tentu ini adalah Satu kebahagiaan Yang kita rasakan di dunia Apalagi yang kedua Yang kedua Kemudian kita merasakan betul Bahwa Kebahagiaan yang kedua itu Nanti pada saat kita Semuanya berjumpa Dengan ropnya Dengan keridoan Dan kemurahannya Kenapa Allah ridho? Karena benar puasa kita Karena benar niat kita Karena benar cara Berpuasa kita Akan gitu Maka nanti Kita pasti Dan ini pasti Orang yang sudah Terlanjur hidup Mau tidak mau Harus melalui Satu pintu Yang namanya maut Dan mau atau tidak mau Pasti kita akan Dipertemukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita Bertemu dengan Allah Dengan membawa Prestasi amal kita Dengan catatan-catatan Yang Allah ridho Tentu kita akan bahagia Kita akan seneng Ya kita akan Mokok hati kita Ya karena kita Sudah berprestasi Di dunia Dengan menahan Segala sesuatu Yang sebenarnya halal Tetapi karena ini Kita berpuasa Kita tahan Kita kendalikan Kita menit Agar nanti pada waktunya Diizinkan Dibolehkan Baru kita makan Pada waktu nanti Di akhirat Kita akan merasakan Kenikmatan itu Bahkan Kita juga diberikan Satu kabar gembira Satu yang menyenangkan Bahwa ternyata Orang-orang ahli puasa Di bulan Ramadan itu Ada khusus Satu pintu Yang namanya pintu royan Yang tidak bisa Dimasuki oleh orang Selain orang yang berpuasa Ini kan luar biasa sekali Jangan kan di akhirat Di dunia saja Kita itu ingin bertemu Dengan RI 1 misalnya Kita harus melalui Banyak pintu Ada ring 3 Ring 2 Ring 1 Kita akan menerobos Sulit Tidak gampang Bahkan mustahil Apalagi nanti Pintu royan Yang dikhususkan Hanya untuk Orang-orang yang ahli puasa Dijaga oleh Malaikat yang taat Dijaga oleh Malaikat yang Tidak mau disuap Dijaga oleh Malaikat Yang tidak berkhianat Ini kan Satu penghasungan Yang luar biasa Allah berikan Kepada orang-orang Yang berpuasa Dan tentu ini menjadi Satu kabar gembira Buat kita Bapak dan ibu Ya pendengar Pemirsa Bahagia akan Tiba Yang ternyata Secara sunatullah Allah tidak mendolimi kita Allah tidak menyakiti kita Allah tidak memberatkan kita Kok semuanya Bisa kita lakukan Dengan baik Dengan semata-mata Mengharap Rito dari Allah SWT Juga di dalam Quran surat Al-Ahqoh Surat yang ke-69 Ayat 24 Allah SWT Berfirman Kepada mereka Dikatakan Makan Minumlah Dengan sedap Disebabkan Amal yang telah Kamu kerjakan Pada hari-hari Yang telah lalu Di bulan puasa Kita tidak makan Tidak minum Tidak berkumpul Kemudian nanti Tiba satu saat Kita masuk Di dalam pintu Royan itu Kita diberikan Keleluasaan Sudah tidak Ada hukum lagi Sudah tidak ada Syariat lagi Semuanya dibolehkan Semuanya diizinkan Semuanya disiapkan Untuk kita Pengundi-pengundi surga Karena prestasi Amal pada saat Kita sama-sama Melaksanakan Kegiatan Di bulan puasa Maka Pemirsa Pendengar Bahagia Kanti Berrohimahumullah Mari Kehidupan kita itu Kita isi Dengan prestasi Amal Ketaatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bisa taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentu kita harus Punya ilmu Bagaimana caranya Punya ilmu Ya harus ngaji Kita tahu Mana yang hak Mana yang batil Mana yang pulih Mana yang dilarang Harus kita tahu ilmunya Ngaji Di mana tempat Banyak Kesempatan banyak Fasilitas banyak Ada yang di perwakilan Bisa Ada yang dekat dengan cabang Bisa Ada yang dekat dengan binan Bisa Atau kita punya Medsos Punya HP Kita punya radio Punya televisi Yang itu semuanya Sebagai Fasilitas yang Allah Berikan kepada kita Agar kita bisa berikhtiar Agar kita bisa Melaksanakan ibadah puasa Dengan baik Nah Kalau Puasa itu Kita jalankan Dengan mengharap Hanya Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Maka patut Pantas Kalau kemudian kita merasakan Dua kenikmatan Orang yang berpuasa itu Pada saat berbuka Kita merasakan nikmat Pada waktu kita berjumpa Dengan Allah Kita juga merasa nikmat Karena kita dibukakan Catatan amalan Kebaikan-kebaikan kita Hidup kita tidak lama Bapak Ibu Kesempatan kita tidak lama Sehat kita tidak lama Lapang kita tidak lama Maka mari Kita memanfaatkan Momentum Puasa ini Untuk Meraih Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Kami kira demikian Jangan bisa kami Sampaikan Ada kurang Lebihnya mohon maaf Selamat Menunaikan Ibadah puasa Dan sebentar lagi Kita akan Berbuka puasa Mudah-mudahan Diterima Amal baik Puasa kita Pada hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Bilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.